Oke guys, kembali lagi di channel Risa Gado-Gado dan saya Risa Matam Dan kali ini kita mau unboxing sebuah clip-on wireless yang benar-benar tanpa kabel Nah, jadi clip-on kali ini tuh sebenarnya itu kalau kita bandingin atau kita lihat-lihat clip-on seperti youtuber-youtuber yang kelas papan atas Ini adalah clip-on yang sangat mirip tapi bedanya dia bentuknya kecil sekali ya Jadi ini dia, ini dia adalah wireless clip-on dan disini tulisannya cuma wireless microphone ya Disini nggak ada mereknya, tapi pas pembelian itu dia mereknya itu M9 Atau disini, tapi nggak tau deh disini tuh tulisannya China semua nih kayak gini nih Nah, jadi buat kalian kalau beli clip-on wireless yang asli dia gambarnya itu agak kayak timbul gitu ya Nah, nih bisa kalian lihat yang original itu gambarnya seperti ini nih Timbul dan dia ada kayak kelihatan-kelihatan cahaya dan ini juga sama Dan di bagiannya ini juga sama timbul dan ini juga timbul Nah, buat kalian yang pengen beli clip-on wireless ini Kalau yang gambarnya nggak timbul kayak gini berarti kalian beli yang versi KW-nya guys Oke, nggak usah kelamaan Jadi, seperti yang kalian lihat gambarnya itu seperti ini ya Kalau dibilang sih seperti Saramonic ya, Saramonic versi live Oke, jadi nggak usah kelamaan langsung aja kita buka unboxingnya dan seperti apa isi dalam paketnya ini Langsung aja kita buka, nah ini dia Oke Jadi, yang kita dapet cuma buku panduan Buku panduan dan ada kabel charger Dan ada colokannya yang buat ke handphone langsung Dan ada si mic-nya nih Jadi, mic-nya ini kecil banget ya Dibanding sama koreknya ini Dia lebih gede koreknya Jadi, ini kecil banget Jadi, buat kalian nih yang review-review apa Nah, kalian cocok banget pakai ini Karena kalau kalian pakai semacam kayak Saramonic, Groot atau sejenisnya Kalau kita jepetin di sini itu kaosnya akan kayak gini guys Membleh Jadi, buat kalian yang suka nge-review makanan atau nge-review barang Itu kalian bisa pakai ini Karena ini bentuknya sangat imut banget, kecil Oke, next kita singkirin dulu ya Nah, oke ini dapat tambahan kayak peredam suara gitu Dan kita singkirin dulu Nah, buat kalian yang penasaran sama hasil suara dari mic ini Langsung aja kita cobain guys Check it out Oh guys, jadi ini adalah hasil suara dari clip-on wireless M9 ini Jadi, buat kalian yang penasaran sama hasil suaranya Ini hasilnya seperti ini dan bentuknya mic-nya itu seperti ini guys Jadi, persis kayak Saramonic ya Tapi, versi light Nah, jadi kecil banget dan Untuk biasanya, kalau orang review-reviewer itu Biasanya taruh di sini guys Nah, kita jepetin di sini Kalau nggak, kita jepetin di sini Nah, di dalam Jadi, kayak kita lagi bawa polpen ya Jadi, inilah suara ketika kita Nah, oke Jadi, inilah suara ketika kita jepitin si clip-on wireless ini di baju ya Atau di kerah baju kalian Nah, suaranya adalah seperti ini guys Seperti yang kalian dengar Check sound, check sound, 1, 2, 3 Check sound, 1, 2, 3 Nah, suaranya seperti ini Dan, kalau kita pasangin windshield Apa nih namanya, windshield ya Oke, jadi ketika kita pasangin windshield Kita coba dulu Nah Oke, jadi kayak gini Bentuknya aneh Mendingan nggak usah dipasangin windshield ya Jadi nggak aneh Oke, jadi inilah ketika si clip-on wireless-nya Kita pasangin windshield atau peredam suara Jadi, begini suaranya Check sound, check sound, 1, 2, 3 Check sound, 1, 2, 3 Oke, jadi suaranya itu seperti ini ya guys Jadi, suaranya seperti ini ketika kita pakai si windshield-nya Atau peredam suaranya Nah Oke, kita cepat aja ya Biar kelihatan nggak lucu gitu Nah Oke, ini saya lepas si windshield-nya Jadi, suaranya seperti ini Check sound, check sound, 1, 2, 3 Oke Jadi, seperti yang kalian dengar Tadi pas saya opening Dan pas saya unboxing Itu saya pakai clip-on yang ini guys Nah Ini harganya itu Kalau kita beli di online itu Sekitar 10 ribuan sampai 20 ribuan Tergantung kualitasnya Dan ini Ribet banget kan Kalau kita shooting pakai ginian Itu Kabelnya kurang panjang Terlalu pendek Dan Ini kita harus pakai splinter Nah Kalau yang ini Itu Kalian nggak usah Pakai splinter Alias kalian bisa PNP Paksa and paksa Bukan guys Kalau PNP itu Apa namanya Plan ya Apa Apa namanya Pokoknya Plung and play Plung and play ya Bukan plan Plung and play Artinya tinggal kita colok Nah, seperti ini nih Ini ibarat Handphone-nya Ini ibarat jack-nya Kita pasang Nah, ini namanya PNP Bukan paksa and paksa ya Jadi buat kalian yang Butuh banget Yang namanya Clip on Wireless Dan benar-benar Tanpa kabel Karena kemarin Yang saya pakai Yang harganya Berapa itu Dia masih pakai kabel Dia wireless Cuman dia masih pakai kabel Jadi agak-agak ribet Nah Jadi kali ini Saya nyobain Yang versi Benar-benar Tanpa kabel Alias langsung colok Di handphone Tapi sayangnya Untuk Si clip on Wireless ini Itu kita Nggak bisa Buat pakai kamera Si action cam Atau kamera lain Mungkin kalau kamera Mirrorless Yang udah type C Itu bisa ya Nah, buat action cam ini Nggak bisa Karena dia Colokannya itu Dia type C Nah, buat kalian Yang suka hobi Vlogging Ataupun review-review Barang Kalian cocok banget Pakai clip on ini Karena clip on ini Harganya itu Murah banget Sekitar 200 ribuan Itu kalian bisa Dapat clip on Seperti ini guys Nah Jadi buat kalian Yang pengen beli ini Silahkan cek link Di deskripsi Nanti saya taruh Linknya di deskripsi Harganya itu 200 ribuan Nah, jadi Jadi Buat kalian yang Nggak Belum mampu Beli saramonic Atau Road Atau semacamnya Itu Kalian bisa pakai Si clip on Yang ini ya Harganya itu Murah meriah banget Dibandingkan saramonic Oke Jadi nggak usah Kelamaan Kita langsung Tes jaraknya Seberapa jauh Si Clip on ini Jaraknya Kita langsung tes Di pinggir jalan Apakah suaranya Terlalu berisik Ataukah suaranya Keresek-keresek Let's go Check it out videonya Langsung aja Oke guys Kita mau ngetes Jarak ya guys Oke Oke guys Kita mau ngetes Jarak Nampinan ya guys Sejauhnya ya Si Ya guys Oke aku disini guys Dan Kita mau Ngetes Apakah masih Kedengeran ya guys Oke guys Mau ngetes jarak Apakah masih Kedengeran Atau tidak Oke guys Ini masih Kedengeran Atau tidak Nah gimana Setelah Lihat video tadi Dites sama Si Satria Jadi Hasil suaranya itu Kira-kira Tadi kita tes Jaraknya itu Sekitar 15 meter Jadi Karena yang tes Si Satria Jadi Tidak berani Jauh-jauh Dan Palingnya dari Jaraknya dari Kamera ke Satria tadi Itu sekitar 15 meter Nah itulah Hasil suara Ketika dites Jaraknya jauh Sekitar 15 meter Dan Kita tes Langsung di luar Atau di Jalan raya Yang banyak Kendaraan Lalu lalang Lewat Jadi suaranya Bisa kalian Nilai sendiri Hasilnya Seperti apa Dan inilah Pakai mic Si Apa namanya Pakai mic M9 ya Kita sebutnya M9 aja Karena di link Pembelian itu Ada tulisannya Mikrofon M9 Oke Jadi buat kalian Yang low budget Belum punya duit Buat beli Saramonic Atau sejenisnya Kalian Gak ada alasan Buat ngomong Atau bikin konten Bang Gue Belum Punya duit Buat beli Clip on Wireless Saramonic Atau Sejenisnya Karena mahal Banyak Harganya itu 2 jutaan Gak apa-apa Karena ada Si Clip on Wireless M9 ini Yang harganya Cukup murah Harganya Cuman 200 ribuan Kalian bisa Tengok linknya Di deskripsi Nah Jadi Videonya Unboxing Sama review Singkatnya Sampai disini dulu ya Buat kalian yang suka Video ini Silahkan di Klik komen And share Dan Subscribe Buat kalian yang belum subscribe Dan nyalain tanda loncengnya Buat Gak ketinggalan Video Dari Pisah Garu-Garu Guys Oke Saya Deshtamotam Sampai jumpa di video berikutnya See you next video Thanks And for watching Bye-bye Bye